Hukum asal orang yang berbuat dosa itu memang harus ditutup aibnya Orang lain saja Allah perintahkan untuk berusaha menutup aib orang yang berbuat dosa itu Masa dia sendiri yang bongkar aibnya? Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat mengakui tentang dia telah berbuat zina Untuk meminta hukuman dan bagaimana bertaubat kepada Allah Tapi Nabi berpaling Akhirnya dia katakan, wahai Rasulullah Aku jatuh ke dalam perzinahan Minta untuk dihukum Rasulullah berpaling sampai beberapa kali Akhirnya Nabi katakan, abika junun Apakah kamu gila? Tidakkah kamu mau menutup diri menutup aibmu dengan hijabnya Allah SWT Tapi karena dia sudah ulang-ulang mengakui kesalahannya dan ingin dihukum Maka Nabi SAW pun tetap menghukumnya Dari sini kata para ulama Hukum asal ketika kita tahu ada orang yang berbuat dosa Kita tutup aibnya Kemudian kita berikan dia nasihat secara empat mata Nah itu dalam Islam Ketika kita tahu ada seseorang berbuat aib Kita tutup aibnya Ini dia sendiri yang membongkar aibnya Harusnya dia berusaha untuk menutup aibnya Lalu tinggal hubungan dia dengan Allah SWT Ini yang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Wa'allahu a'lam